Intro Halo semuanya, selamat datang di channel youtube kami Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kuliner ekstrim yang paling viral di kota Medan Kota Medan terkenal dengan kekayaan kuliner yang beragam dan lezat Jadi, jika Anda adalah seorang pencinta makanan dan mencari pengalaman kuliner yang unik, video ini sangat cocok untuk Anda Terites Terites atau pagit-pagit, makanan khas suku karo yang terbilang unik Pasalnya, bahan pokok pembuatan terites adalah jeruan atau rumput yang terdapat pada perut besar sapi, kerbau, ataupun kambing Tentu saja, rumput ini masih segar karena ketika kerbau atau sapi memakan rumput, maka rumput yang baru dimamah di mulut akan ditelan dan dimasukkan ke dalam lumbung penyimpanan atau perut besar Bahan tersebut kemudian dimasak bersama sayuran, serta rempah-rempah dan daging Kidu-kidu Kidu-kidu adalah jenis makanan sehari-hari yang berasal dari Kabupaten Karo Dinamakan kidu, karena makanan ini adalah sejenis binatang atau ulat dalam pohon kelapa, aren, sagu, yang sudah busuk kemudian dimasak dengan cara merebusnya Sebagai makanan sehari-hari, kidu dijual di pajak atau pasar tradisional dalam keadaan masih hidup Sejak zaman dahulu, kidu-kidu sudah dikonsumsi oleh masyarakat etnik di Kabupaten Karo dan telah lama dikenal oleh masyarakat Karo, baik di kota maupun di desa, dan telah diwariskan secara turun-temurun Nasi Kentut Meski namanya kurang menarik bahkan cenderung jorok, tetapi nasi kentut memiliki rasa yang nikmat Kuliner kas medan ini merupakan nasi yang bertekstur lembut, beraroma wangi, dan memiliki rasa yang akan membuat penikmat makanan ketagihan Nama nasi kentut yang terbilang ekstrim sesungguhnya berasal dari bumbu unik yang digunakan, yaitu daun kentut atau juga dikenal sebagai daun sembukan Dengan manfaat baik bagi kesehatan, daun kentut yang diolah menjadi nasi, maka nama kentut ikut melekat sehingga dikenal sampai sekarang nasi kentut Sub Biawak Sub Biawak adalah hidangan unik dan eksotis yang dianggap sebagai hidangan khas medan Indonesia Ini adalah sub yang terbuat dari daging biawak yang merupakan kata Indonesia untuk biawak Hidangan ini terkenal dengan kuah yang kaya dan lezat, daging yang lembut, dan rempah-rempah yang harum Kodok goreng Makanan kodok goreng khas medan adalah hidangan yang terkenal di kota medan Indonesia Hidangan ini terbuat dari daging kodok yang digoreng dengan rempah-rempah khas medan menghasilkan rasa yang gurih dan lezat Makanan kodok goreng khas medan dapat dinikmati sebagai hidangan utama atau sebagai lauk pendamping nasi Hidangan ini populer di medan dan dapat ditemukan di berbagai restoran dan warung makan di kota tersebut Itulah 5 kuliner ekstrim yang paling viral di kota medan Jangan lupa untuk mencoba kuliner-kuliner ini saat berkunjung ke medan Semoga video ini bermanfaat dan selamat menikmati kuliner di kota medan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!